Dia datang untuk minta kursi roda pada bangsal Dan dia disini juga membawa fotografer Bagaimana bisa, dia itu tidak berbicara Dan juga meminta maaf kepada para korban Hai guys, I'm Mr. Kim Welcome back to my YouTube channel Nah, gimana kebar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya Dan bagaimana semua yang punya problem Pokoknya tetap semangat ya guys Don't give up Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas Tentang salah satu episode dari Girl From Nowhere 2 Yang mana judulnya adalah Mini and Poor Buddy Jadi ternyata guys, setelah aku telusuri lebih lanjut Tentang Mini and Poor Buddy Itu berasal dari kisah nyata Dan kalian pengen tau gak? Kisah nyatanya itu seperti apa? But with, sebelum kita bahas bersama-sama Pastikan untuk tekan tombol subscribe Bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya Tentang apa-apa masih lagi Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama Guys, buat para penggemar Girl From Nowhere Itu pasti udah pada tau tentang episode-episodenya Salah satunya adalah Mini and Poor Buddy Nah, buat yang belum tau Mungkinnya yang baru join dan belum nonton Tentang episode Mini and Poor Buddy Aku akan menceritakan tentang ngalur Dari ceritanya sedikit saja Dan mungkin buat yang gak pengen tau Bisa langsung skip aja ke kisah nyatanya Jadi untuk episode Mini and Poor Buddy Itu menceritakan tentang karakter utamanya Yang bernama Mini Dia itu punya sikap yang buruk Salah satunya adalah Tidak ingin mengakui kesalahan yang telah diperbuat Dan dia juga tidak ingin bertanggung jawab Di awal film, kita diperlihatkan Bagaimana ia bersama dengan ayahnya Menghadap kepala sekolah dikarenakan kasus mencontek Berulang kali, capsack ini menyebutkan kesalahannya Namun, ia tak mengakui hal tersebut Hingga pada akhirnya Sang ayah pun memberikannya uang Kuna menutup permasalahan itu Dan tak cukup dengan uang Mini ini harus melakukan beberapa hukuman Nah, dikarenakan sang ayah juga tak percaya dengannya Mini pun menjadi stres Hingga akhirnya Ia itu minum sambil berkendara Dan tak hanya itu saja Ia bahkan melakukan video call Bersama dengan temannya Dikarenakan kelahiannya dalam berkendara Ia pun menabrak Van yang berada di depannya Dan oleh karena itu Akan ada 4 orang Yang langsung meninggoy di tempat Dan singgung dari 4 orang itu Ada 2 yang menjadi evil disini Yang ikut juga jadi korban Yaitu Yuri dan juga Nano Jadi hukuman untuk Mini ini Nanti akan lebih berat banget Dan guys Sebenarnya saat kejadian itu terjadi Ada 1 orang yang sebenarnya masih hidup Tapi pada saat itu Si Mini kan teringat nih Dikarenakan gadis itu Dia mendapatkan hukuman Dan juga dikarenakan gadis itu Dia itu dimarahi oleh ayahnya Jadi dikarenakan itu Dia tidak ingin Menolong gadis tersebut Seandainya kalau dia nolong gadis itu Pasti nantinya gadis itu akan selamat Nah, di saat hal itu terjadi Nano bertanya kepadanya Eh Mini, kenapa kamu gak tolong temanmu? Singkat cerita Kempat orang itu akan meninggal Berita tentang Mini menjadi berita utama Dan orang lain menghujatnya Mini tetap kukuh Mengatakan bahwa ia tak bersalah Dan itu semua dikarenakan Remnya yang plong Padahal realitas sebenarnya Tidak seperti itu Dan dengan uang ayahnya yang sangat banyak Mini ini akhirnya dapat bebas Dari segala hukuman yang ada Singkat cerita Nantinya Mini bersama dengan keluarganya Akan mendapatkan sebuah karma Yang mana nantinya akan ada Kasus kesalahan yang akan terjadi dengan mereka Dan orang tua dari Mini disini Mini akan meninggal dunia Dan Mini akan hidup Namun hidup dari seorang Mini Itu merupakan neraka baginya Karena Nah, cukup dengan celakaan itu saja Dia akan mendapatkan hukuman Dan diperlihatkan bagaimana neraka Yang sebenarnya oleh Nano Nah, di sini Mini itu akan mendapatkan Empat hukuman yang berbeda Sesuai dengan berapa korbannya Hukuman yang pertama Itu datanya dari para pemirsa Yang pengen Supaya kakinya itu dipartahkan Lalu yang kedua Itu juga sama dari pemirsa Yang pengen Supaya gigi Dari Mini ini dirontokkan Dikarenakan dia ini Terus berbohong Nah, hukuman yang ketiga Datanya dari orang tua para korban Dan hukuman yang terakhir Itu datanya dari orang tuanya sendiri Dikarenakan Dia ini terus Menyusahkan orang tuanya Intinya adalah Mini Emperor Buddy Ini menjadi salah satu episode Dari Girl From Nowhere Yang mana Episodenya itu bener-bener sadis banget Tapi menurut aku ya Yang paling sadis adalah Episode Sotus Dan dikarenakan Girl From Nowhere 2 Itu menjadi serial Yang bener-bener sukses banget Dan juga Salah satu episode-nya Yaitu Mini Emperor Buddy Langsung menjadi topik Perbincangan hangat Yang mana disini Banyak netizen yang sadar Bahwa ternyata Mini Emperor Buddy Itu berasal dari kisah nyata Dan tak hanya itu saja Nano sebagai pemainnya Juga telah mengungkapkan Bahwa memang Mini Emperor Buddy Itu berasal dari kisah nyata Nah, kisah nyatanya Itu bernama Preo and Nine Buddy Yang mana korbannya itu Bukan 4 orang Melainkan 9 orang korban Dan untuk Preo sendiri Dia ini juga tidak mendapatkan Hukuman yang seharusnya dia dapatkan Which mean Dia itu mendapatkan Hukuman yang bener-bener Tidak layak Seharusnya dia mendapatkan Hukuman yang lebih Dari hal tersebut Dan untuk kronologinya Kayak gini guys Jadi pada tanggal 27 Desember Tahun 2010 Oracong Prewa Tevasadin Naayudia Menabrakkan mobilnya Ke bagian belakang penumpang Yang membawa mahasiswa Dan juga Staff dari kampus Prangsit Universitas Tamasat Di Tolton Muang Nah, pada saat itu Prewa berusia 16 tahun Dan kalau di Thailand Si usia 16 tahun itu Belum bisa mendapatkan Driver License Alias Dia itu harus berusia 18 tahun dulu Baru bisa mendapatkan Driver License Dan pada awalnya Yaitu didakwa Dengan mengemudi Secara sembrono Hingga menyebabkan Kematian Lalu kita akan lanjut Di tahun 2011 Si Prewa ini Didakwa Dikarenakan telah Mudi tanpa SIM Lalu dia juga Didakwa Dikarenakan sembrono Dalam mengemudi Hingga menyebabkan Korban jiwa berjatuhan Dan juga cedera Properti Hingga menggunakan Ponsel di saat Mengemudi Jadi banyak banget sih Pasal-pasal yang akan Menjerasi Prewa Dan pada akhirnya Si Prewa ini Dijatuh hukuman Penjara selama 3 tahun Selain itu Ia juga diperintahkan Untuk melakukan 48 jam layanan publik Setiap tahunnya Dan hal itu Harus ia lakukan Selama 4 tahun Dan yang denger sih Menurut dokumen pengadilan Dia itu telah Mengganti namanya Sebanyak 2 kali Dan cinggu disini Ada salah satu korban Dari Prewa Yang mana korban ini Adalah korban yang selamat Pada saat itu Dan dia itu juga Sudah berbagi di twitternya Dia itu sharing Dari awal kejadian Sampai akhir itu Kayak gimana sih Apakah dia mendapatkan Kompensasi yang layak Atau bagaimana Dan langsung aja kita bacakan Bagaimana Postingan dari Tim-Tim Waranyo Yang telah dia post Di twitter miliknya Pada tanggal 27 Desember Ini merupakan Tahun tengah Semester 3 Ditamasat Membaca buku Hingga larut malam Untuk ujian terakhir Dan pada akhirnya Kami itu pulang dengan 4 Setelah itu Tak kembali lagi Dekanakan Kami kecelakaan Dan pada saat itu Ada 8 orang Yang meninggal Dunia di tempat Di rumah sakit Mungkin ada 1 Atau gak 9 orang Siapa yang tahu sebenarnya 4 orang selamat Dan dari 4 orang tersebut Ada 1 orang asing Dan kami tertidur Dengan suara teriakan Dan saya menemukan Diri saya Di jalan tol Dan luka hingga Patah tulang Masuk dari jam 3 sore Di rumah sakit Namun pada akhirnya Kami itu pergi ke ruang operasi Pada pukul 7 Setelah operasi Tubuh kami tak dapat digerakkan Karena kami juga berbaring lama Di tempat tidur Yaitu kurang lebih selama 2 bulan Lalu Pertama kali saya Bertemu dengan prewa Dia itu ditemani oleh ibu Dan juga fotografer Dan pada saat dia masuk Dia itu pakai kursi roda Lalu ibu dari prewa itu berkata Nah maafkan dia ya Dan kami juga tidak mendengar Apapun Dari prewa Mungkin dikarenakan Pada saat itu Dia belum siap Atau takut Saat itu Saya tidak merasa marah Dikarenakan kecelakaan Yang terjadi Atau dikarenakan Ia tidak berbicara Mungkin dikarenakan Masih shock Dan juga takut Tetapi Dia datang Untuk minta kursi roda Pada bangsal Itu yang membuat aku tercengang Oh iya ya Kenapa dia itu minta Kursi roda pada bangsal Dan dia disini juga Ngebawa fotografer Apakah ini merupakan Sebuah taktik yang dia gunakan Supaya dia itu dapat Keringanan Untuk hukumannya Jadi Kami berjalan normal setahun Dan kembak Ke sekolah juga Nah semuanya menjadi normal Dan setelah 3 tahun Saya harus pergi ke dokter Selama itu Dan biaya ambulans Dan asuransi Memang telah dibayar Namun Pada akhirnya Kita mengeluarkan biaya yang banyak Dan juga menuntut Ganti rugi Nah pidana itu dibagi menjadi Dua kasus Dan mari kita cari tahu Siapa yang melakukan delik Antara mobil pan Atau si perewa Nah si ibu minta maaf Untuk putrinya Tapi Dari si putri Aku tidak pernah mendengar Apapun darinya Kasus pidana itu Sudah sampai Ke pengadilan anak Lalu majelis Juga telah Menanyakan Apakah kami harus Melanjutkan Ke keadilan Rekonsilensi Jadi perkara Memang tidak Akan membuat Anak-anak Untuk dapat Ditengahi Dan 3 tahun lalu Kami itu sangat lelah Dan dia juga Adalah orang yang Telah menolak Untuk berbicara Dan juga Menolak Untuk datang Pengadilan sendiri Telah memberikan Hukuman yang salah Dan juga Hukumannya itu Tidak masuk penjara Hanya pergi Dan juga melakukan Pelayanan saja Pengacara Prewak Mengajukan banding Dalam kasus pidana Dan membawa kami Ketingkat Petisi tertinggi Yaitu Dia menolak Namun korban disini Merasa menyerah Dan juga putus asa Kasus pidana itu Telah dimulai Dan juga Pengadilan tingkap Pertama memutuskan Untuk membayar Sesuai dengan Perkara pidana Lalu Kasus perdata Juga sampai Pada tahap banding Pengadilan juga Telah memerintahkan Pengurangan kompensasi Tanpa adanya bukti Dan Tintin juga berbicara Bagaimana Tertang keadaan ekonominya Yang sulit Dikenakan apa Yang telah terjadi Kepadanya Selama 9 tahun terakhir Mereka juga Terus diminta Untuk menunda Perseteruan Di 3 pengadilan Dan juga 3 kasus sekaligus Dan fakta yang Lebih miris adalah Si para korban ini Itu tidak pernah bertemu Dengan perewanya secara langsung Which mean Perewa itu tidak Pernah meminta maaf secara langsung Kepada para korban Lanjut kita ke postingan Dari Tintin yang berikutnya Jadi pengadilan Dimulai pada Pukul 8.30 Tapi Dia itu datang pada Pukul 10 Wah Mantap banget mbak ya Dan saat itu Ia berkata nih Ia datang untuk mendengarkan Apakah semua orang Akan menengahi Atau tidak Dan di postingan yang berikutnya Tintin itu membahas Tentang tawar-penawar Kompensasi Dan kompensasi Yang pada akhirnya Yang akan didapatkan oleh Tintin Hanya 4.000 baht saja Ini sebenarnya Bukan tentang uang Melainkan bagaimana Manusia Memperlakukan manusia Yang lain Terutama Mengenai masalah kepedulian Tintin lebih lanjut Menyatakan tentang Bagaimana perewa Tidak berbicara Sama sekali pada mereka Nah disini Para korban itu Paham betul Bahwa semuanya Memang hanyalah kecelakaan Tidak ada yang pernah Menginginkan hal tersebut Tapi Bagaimana bisa Si perewa memperlakukan Korbannya seperti itu Bagaimana bisa Dia itu tidak berbicara Dan juga meminta maaf Kepada para korban Apakah para korban Menginginkan hal tersebut Lalu sebagai ganti Kehilangan anak Itu seperti apa Dan di akhir tweet Si Tintin itu Menuliskan bahwa Salah besar itu Harus datang Dengan tanggung jawab Yang besar Saya berharap Supaya keluarga Tepasadid Akan mendengarnya Jadi poin utama Dari apa yang terkatakan Oleh Tintin adalah Bagaimana si perewa ini Itu tidak bertanggung jawab Terhadap apa Yang telah dia perbuat Jadi gak heran Kalau dalam Episode mini Empor Body Itu emang mengekspresikan Bagaimana perasaan Dari korban Dan juga bagaimana Perasaan dari para netizen Yang mana pada saat itu Netizen sampai sekarang Itu emang masih geram banget Dengan yang namanya perewa Karena dia Itu tidak mendapatkan Hukuman yang seharusnya Dan dia Juga tidak pernah bertanggung jawab Terhadap apa Yang telah ia lakukan Dan aku juga penasaran banget ya Reaksi dari dia Di saat menonton ini Bagaimana ya Apakah dia akan malu Dan melihat apa yang terjadi Dengan korban tersebut Kementerian Kehakiman Siap membantu korban Dikarenakan Para terdakwa Dilaporkan Tidak mematuhi Perintah Pengadilan Tawa Chai Mengatakan kepada para korban Untuk mengajukan Permintaan ke pengadilan Untuk mengeluarkan Surat perintah Ekskusi hukum Dan sebagai gantinya Menyita aset Para terdakwa Dikarenakan itulah Ia mendesak para korban Untuk mencari bantuan Dari Departemen Eksekusi Hukum Atau pusat layanan Bersama Kementerian Kehakiman Para terdakwa Yang tidak hadir Untuk mendengarkan Putusan Mahkamah Agung Seharusnya juga sudah Membayar ganti rugi Dalam waktu 30 hari Namun Tidak ada kemajuan Atau tanggapan Dari mereka Dikanakan hal itulah Netizen pun Menjadi murka Dan segera Mentrenikan hashtag Prewa and 9 Party Selain itu Prewa juga tampaknya Menjalani kehidupan Dengan baik Ia bahagia Dan bahkan Menikah nih guys Di tahun 2014 Bersama dengan Politisi terkenal Dan sekaligus Semantan anggota Subkomite tetap Untuk Dewan Legislatif Nasional Tentang Administrasi Lokal Hal itu Berdasarkan postingan Dari pengguna Facebook Di Thailand Yang diunggah Pada tahun 2014 Setelah ia menghadiri Pernikahan tersebut Dan cinggu Ada fakta yang lebih Mengejutkan lagi Tentang prewa Setelah aku klik-klik lagi Ternyata si prewa ini Itu tidak benar-benar Di penjara Which mean Dia itu hanya mendapatkan Empat tahun percobaan saja Dia itu gak di penjara kok Yang mana Empat tahun percobaan ini Dia itu tidak boleh Melakukan kesalahan yang serupa Dan dia juga Hanya melakukan Pelayanan masyarakat Selama 138 jam Dan pelayanannya itu Selesai pada tahun 2016 Dan selain itu Dia juga Hanya dilarang Mengemudi Sampai usianya 25 tahun Wow Berat banget ya Hukumannya ya Udah gak membayar Kompensasi Tawar-menawar Habis itu Hukumannya juga Wow Sangat berat banget Mantap sih Dan berbicara melayani Pelayanan publiknya Itu bahkan ada Kasus juga nih guys Yang mana si Praewa ini Itu telah Menjadi perhatian publik Dikarenakan Ia mengirimkan Pengacara Kepengadilan Dengan dokumen Yang telah ditanda tangani Oleh rumah sakit Pramongkutklau Yang menunjukkan Bahwa ia telah Menyelesaikan Pelayanan terpandunya Selama 90 jam Tanpa izin Dari masa Percobaan departemen Jadi Kalau kalian itu Dalam masa percobaan Dan juga melakukan Pelayanan publik Itu harus ada izin dulu nih Dari percobaan departemennya Kalau udah dapetin izin Dan juga udah dapet Tanda tangan Baru kalian bisa Dinyatakan bebas Tapi untuk yang Praewa ini Dia tidak Mendapatkan izin Which means Tempat yang Ia jadikan Sebagai tempat Untuk melakukan Pelayanan publik Itu tidak sama sekali Terdaftar Dalam tempat-tempat Yang ada Di dalam Organisasi Dimana orang-orang Yang dalam masa percobaan Itu dapat melakukan Pelayanan masyarakat Inilah kenapa Pada saat itu Dokumen yang telah Diajukan oleh Praewa Tidak dapat Disetujui oleh Pihak Masa percobaan departemen Wah Mau licik juga ya Dia ya Dan keluarganya terluka Dan juga Ditinggalkan meninggal Itu telah mengajukan Gegatan terhadap Terdakwah Dan menuntut 130 juta baht Ditambah 7,5 persen Bunga tahunan Sampai pembayaran lunas Namun jumlahnya Menyusut menjadi 19,8 juta baht Ditambah bunga Sebuah perusahaan asuransi Juga telah membayarkan 10 juta baht Kepada para korban Yang sesuai Dengan 13 tuntutan Per data So dari hal ini Dapat kita simpulkan Bahwa korban disini Tidak bisa mendapatkan Apa yang harus Ia dapatkan Dan disini Si terdakwah juga Tidak mendapatkan Apa yang harus Ia dapatkan Alias mendapatkan Hukuman yang layak Dan apa yang kita lihat Di film nano Itu merupakan Imbajinasi saja Si tokoh utama disini Tidak mendapatkan Hal tersebut Bagaimana ya Kalau apa yang terjadi Di film nano Itu dapat terjadi Di realita yang sebenarnya Oke jinggul Sekian aja untuk hari ini Aku mohon maaf Kalau udah salah Baik dong Sikap tindakan yang sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada Salah informasi Silahkan koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Gamsahamnida Gamsahamnida